Enam orang termasuk Bupati Sidoarjo, Saifulillah ditetapkan KPK sebagai tersangka swap proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. KPK menyita uang tunai senilai 1,8 miliar rupiah dari para tersangka kasus ini. Inilah barang bukti uang tunai sejumlah 1,8 miliar rupiah lebih yang disita KPK dalam penangkapan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saifulillah. Uang swap ini disita dari rumah dan kantor 6 orang tersangka, termasuk Bupati Sidoarjo, Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pihak swasta. Dalam kasus swap proyek infrastruktur ini, KPK mertepan 6 orang tersangka. Perlima swap Bupati Sidoarjo, Saifulillah, Sunartis Tianisih, Kadis Pekerjaan Umum, Pemkap Sidoarjo, Yudhya Tertahas Toto, Pejabat Pembuat Komitmen, Kedis Pekerjaan Umum, dan selanjutnya Sang Anji, Kabupaten Yudhya Layanan, dan Pengadaan. Sementara pihak pembeli swap adalah pihak kota-kota swasta, Ibnu Gofur, dan Toto Samedi. Penyelidikan kasus korubi di Sidoarjo ini telah berlangsung selama 1 tahun pada masa Ketua KPK di Jabat Agus Raharjo. Penyelidikan terhadap kasus di Sidoarjo ini sudah berlangsung lama, 1 tahun, ya 1 tahun. Kemudian baru kena OTT pada tahun 2020. Jadi ini bukan suatu hal yang seketika, kan begitu. Jadi prosesnya yang lama dan... Apakah ini jawaban? Enggak juga. Kalau toh misalnya tidak ada OTT pada bulan Januari pun, kita juga gak akan risau terhadap hal itu. Setelah ditangkap selesai malam, Rabu bagi Bupati Sidoarjo dan anak buah serta pihak swasta tiba di gedung KPK. Bupati Sehfulilah yang juga politisi partai kebangkitan bangsa ini, tak memberikan pernyataan apapun kepada wartawan. Pasca penangkapan Bupati Sidoarjo, Sehfulilah, KPK menyikilkan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSI Pemkap Sidoarjo. Dari ruangan ini, penyelidikan KPK telah menyinta sumber barang bukti terkait gaswap proyek infrastruktur. Dari Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tembih Putan E-News melaporkan.